Ternyata pingkan mambo hanya menegur suaminya ketika tahu sang putri Michelle Aisli menjadi korban pelecehan. Michelle mengaku jadi korban pelecehan ayah tirinya sejak tahun 2018 sampai tahun 2021. Namun diceritakan Michelle, pingkan mambo hanya menegur sang suami setelah mendengar pengaduan putrinya. Mirisnya lagi, ternyata tak cuma Michelle yang jadi korban pelecehan suami kedua pingkan mambo. Ternyata asisten rumah tangga alias ART juga jadi ikut korban. Mirisnya lagi, ternyata tak cuma Michelle yang jadi korban pelecehan suami kedua pingkan mambo. Ternyata asisten rumah tangga alias ART juga jadi korban. Meski demikian, dirinya mengatakan tidak ada banyak bukti terkait tindak pelecehan yang dilakukan terhadapnya maupun pada sang ART. Disebutkan juga CCTV di rumah pingkan juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Diceritakannya, ART tersebut sempat merasa terganggu hingga mengadukan pada pingkan. Terlebih, sang ART juga memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Kini ayah sambungnya telah mendekam di penjara setelah Michelle membuat laporan polisi atas bantuan papa kandung. Meski demikian, Michelle tetap merasa takut ketika ayah sambungnya bebas dan kembali ke rumah pingkan. Michelle pun berharap pingkan mampu membela dirinya. Dalam video yang sama, Michelle juga mengharapkan dibela oleh sang mama terkait kasus pelecehan yang diterimanya. Dalam momen itu, Michelle juga menyampaikan ungkapan hati serta harapan kepada sang mama. Selain minta dibela, ia juga ingin agar pingkan bisa melihat sisi yang benar dan salah dari kejadian itu. Terima kasih telah menonton!